Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya disini Pada kesempatan kali ini saya akan Menunboxing dan mereview Speaker terbaru dari Hooper Yaitu seri JS9 Yang sudah teman-teman ketahui JS9 itu produk dari seri Hooper Speaker Hooper Yang belum tau Di video ini saya akan menjelaskan Apa saja spek fitur Yang ada di JS9 Hooper ini Jangan skip video ini Tonton video ini sampai habis Pertama kita akan Unboxing dulu speaker Hooper ini Ya ini dia speakernya teman-teman Simpan dulu disini Kemudian apa saja yang didapat Ini ya teman-teman yang didapat itu Instruksi manual speaker plastik Hooper Model JS9 Ya ini ada spek-speknya juga Nanti saya akan jelaskan Kemudian disini Ada Kabel listrik atau kabel AC Di dalam sudah tidak ada lagi ya teman-teman Sudah kosong Jadi yang didapat itu Panduan dari speaker Hooper ini Dan kabel listrik Kita buka ya teman-teman Ya jadi begini teman-teman Tampilan dari speaker Hooper JS9 Sangat cakep ya Ini bisa menjadi monitor Seperti ini Apabila menjadi monitor Oke Apa saja yang ada di speaker ini Fitur-fiturnya Ya langsung saja saya jelaskan Jadi begini penampilan dari speaker Hooper JS9 Ya teman-teman Sangat cakep sekali Kita lihat dari sisi samping Samping seperti ini Disini ada tulisan Hooper nya Ya Kalau tidak ada tulisan Hooper nya Berarti teman-teman itu Mendapatkan Hooper yang KW Tapi saya Belum pernah lihat Hooper yang KW Seperti apa Oke Kemudian di atasnya juga Seperti ini ya teman-teman Hooper Bodi nya sangat bagus Sangat elegan ya teman-teman Kita lihat di belakangnya ya teman-teman Beginilah teman-teman Untuk penampilan dari speaker Hooper JS9 Dan dari belakang ya Disini ada fitur-fiturnya Ya disini Yang pertama itu ada pengaturan volume mic Kemudian ada line input ya Line input ini Teman-teman bisa menggunakan kabel RCA Atau SLR Kemudian disini ada mix out Nah disini ada master volume Kemudian disini ada treble Ada treble Ada bass Disini Hooper JS9 Active 2Y speaker system Power nya Yang dikeluarkan itu Mencapai 300W Untuk kabel AC nya itu 220V 50Hz Begini penampilannya teman-teman Sangat cakep Rekomen untuk Di indoor Untuk di kantor Di ruangan Atau di cafe-cafe teman-teman Ini sangat rekomendasikan Untuk spesifikasinya Saya jelaskan kembali Untuk speakernya itu JS9 itu bukan berarti Dia 9 in teman-teman Tapi Speakernya itu 10 in Untuk sistemnya 2 speaker system Untuk Woffer nya itu 10 in 40 oz magnet Dan untuk twitter nya Itu 25 mm Titanium driver Kemudian untuk kekuatannya Itu mencapai 300W Untuk impedansi nya Itu 4 ohm Dan rentang frekuensi nya Itu 40Hz Sampai 20kHz Dan untuk sensitivitas nya Itu sampai 98dB Untuk Konektor nya itu XLR Atau RCA Yang tadi ya teman-teman Dan tingkat input mic nya Itu Kurang dari 5M Atau 5M Volt Untuk tingkat input Output Baris itu 250M Per volume Ya Volume itu volume Bukan volt Sorry teman-teman Dan untuk Konektor nya Itu XLR Atau RCA Ya tadi ya teman-teman Untuk tingkat input mic nya Itu kurang 5M Volume Dan tingkat input Output Baris 250M Volume Ya Rekomendasi ya Untuk Cafe Atau untuk Indoor lainnya Seperti di kantor Sangat rekomendasikan Untuk monitor juga Sangat Aman Bagus Bagaimana Untuk Harga Dan Suara yang Dikuarkannya Nanti saya akan Mencoba Cek sound Langsung Dari speaker JS9 ini Ya teman-teman Itulah Spesifikasi Dari speaker Hooper JS9 Saya jelaskan Lagi sedikit Jadi JS9 itu Bukan berarti Speakernya 9 ini ya teman-teman Jadi Speakernya itu 10 in Oke Untuk Kualitas suara Yang dikeluarkan Nanti saya akan Mencoba Cek sound Langsung dari speaker JS9 ini Atau Buat teman-teman Yang penasaran Silahkan Datang langsung Ke toko Musik Cerbon Tiga negeri Musik House Cerbon Pastinya Untuk Menanyakan Harganya Dan Untuk Suara yang Dikeluarkan Sebenarnya Dari Hooper JS9 Oke teman-teman Sampai disini dulu Penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Sampai berjumpa Di lain kesempatan Di tutorial Dan review lainnya Di barang-barang Tiga negeri Musik House Cerbon Pastinya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam musik Indonesia Bersana Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.